Pergantian tahun Hijriah, banyak ujian, banyak cobaan. Aneh-aneh ujiannya mereka ingin memecah belah umat Islam banyak akalnya. Cara mau memecah belah satuan umat Islam ini gampang. Ya bikin aja NU Muhammadiyah sibuk. Ya tadinya kan dulu dibuat sibuk diadu domba NU Muhammadiyah. Soal furu'iyah. Udah kelar, masing-masing udah saling memahami ya. Udah kagak ada bahan lagi mengadu domba umat Islam NU Muhammadiyah. Nah sekarang NU-nya dipecah belah, Muhammadiyah dipecah belah. Amat apa? Amat orang di dalemnya, sama internalnya. Muhammadiyah dipecah belah dengan salafi. Ya kan? Ada begitu? Banyak. Karena sama-sama merujuk kepada Quran dan Sunnah. Sama-sama ingin menjauhi bid'ah. Tapi di dalam kita sendiri, ini masalah bid'ah ini diperlebar, diperluas. Sama sebagian kelompok, sebagian oknu. Sehingga orang berorganisasi itu dianggap bid'ah. Kalau di NU itu dipecah belah sekarang apa? Dengan isu apa? Isu nasab. Jadi dipecah antara ulama Kiai Nusantara dengan Habaib. Habaib ini dari Arab, dari Yaman. Jadilah melebar isunya perpecahan antara orang pribumi dengan pendatang. Wah, pendatang imigran Yaman. Umat ini habis energinya dengan hal-hal begitu. Kenapa? Karena momentum peristiwa hijriah Nabi ini justru simbolnya itu adalah persatuan dan persaudaraan umat Islam. Apapun golongannya, apapun suku bangsanya, warna kulitnya, bahasanya. Itu mestinya semuanya melebur di dalam Islam. Kenapa? Simbol yang diajarkan oleh Nabi SAW, syariat yang diajarkan Rasulullah itu semua melebur adanya perbedaan-perbedaan itu. Menuju apa? Persatuan. Coba yang dibangun oleh Nabi di Madinah itu apa pertama datang? Masjid. Masjid itu kan simbol persatuan umat. Qiblatnya satu. Semua orang menghadap Qiblat yang sama. Menghadap Allah SWT. Itu gak ada perbedaan itu. Mau apapun dia, amaliyahnya. Kalau orang udah masuk masjid, ya silahkan dia beribadah di situ. Kita gak boleh batasin orang. Jadi dalam Islam itu gak ada orang nanya persaudaraan Islam itu ente nasabnya dari mana? Apa nasab ini, nasab itu, nasab anu? Ya gak ada. Yang penting semuanya situ bertawahid, ya mengesahkan Allah SWT. Kalau kita sudah berikrar menjadi seorang muslim, maka kita semua ini bersaudara. Aman. Kita pasti dijaga sama saudara-saudara kita. Kalau zaman dulu, orang kalau ingin cari aman, itu harus berlindung kepada apa? Nabi lah. Kepada suku. Setelah hijrah, itu semua dihapus sistem kesukuan. Ada memang, masih ada bangga, respek kepada suku. Oh, kamu dari mana? Dari bani ini, bani ini, bani ini. Oke. Itu untuk memperkuat saya. Tapi statusnya, sosialnya umat Islam itu, ketika dia sudah menyatakan diri asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah, maka status dia pasti dijaga oleh saudara-saudaranya. Ya, karena momentum hijriyah ini sangat penting. Buat kita semua bermuhasabah, perbaiki diri, jangan sampai kita kembali ke zaman jahiliyah. Apa zaman jahiliyah cirinya? Ciri zaman jahiliyah itu tidak mau bersatu. Zaman jahiliyah. Walaupun dia satu suku bangsa, walaupun dia satu agama, itu gak mau bersatu masing-masing. Ya, gak boleh kita memilah-milah Islam ini, apa namanya, Nusantara ini hanya untuk peribumi yang lain. Gak boleh numpang hidup di sini. Gak boleh. Itu bukan Islam. Ya, Islam ini sudah melembur, mempersatukan kita, menguatkan bangunan kita, apapun suku bangsanya, apapun warna kulitnya, apapun jenis rambutnya, kalau dia identitasnya Islam, maka kita harus bersatu, dan menganggap mereka semua sebagai saudara-saudara. InsyaAllah. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa khairul makirin. ada orang jenis rambut ya? Iya. Mesti diomongin, pantun nih pantun. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Hijrah beliau ke kota Madinah. Betul? Pagi subuh, solat di Baitul Hikmah. Untuk kita memperingati peristiwa hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kita minum dulu, bentar. Bangun subuh belum sempat minum ini. Jangan lupa kalau bangun subuh. Sebelum tidur, minum air putih. Jangan minum, minum apa namanya, kopi susu. Minum air putih sebelum tidur, bangun tidur juga minum juga, segelas. Itu bagus buat kesehatan kita. Bersyukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia, limpahan, taufik, dan hidayahnya kepada kita semuanya. Dialah Allah yang menciptakan kita, orang tua kita, nenek moyang kita, yang memberikan karunia rizki kepada kita semuanya. berjalankan malam dan siang hari, matahari dan bulan, berputar, mengelilingi, apa, berkeliling di atas porosnya, untuk memberikan kemaslahatan bagi kita semua umat manusia. Semua makhluk di atas dunia ini ditundukkan untuk kepentingan manusia, binatang, tubuh-tumbuhan, hewan ternak, semuanya untuk kepentingan kita, semua dalam rangka kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alami. Salamat dan salam, tak lupa kita sampaikan kepada jujurkan kita baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. yang semua gerak-geriknya, tindakannya, fikirannya, kalbunya, senantiasa terpusat dan tertuju untuk sebuah risalah yang mulia, risalah tawheed yang menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Yang hendak membentuk kita menjadi khaira umatin ukhrijat linnas. Sebaik-baik umat yang dientaskan, yang dikeluarkan untuk memimpin seluruh umat manusia ini ke jalan yang benar. Ke jalan yang diri dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah syariat Allah yang abadi, yang kekal. Syariat yang menjamin kita bahagia di dunia dan selamat kelak di akhirat. Dan syariat itu dibawakan, dicontohkan langsung oleh baginda kita Rasulullah Muhammad s.a.w. maka mari kita bersyukur berterima kasih seraya kita berdoa semoga Allah memberikan rahmatnya memberikan segala kebaikannya untuk junjungan kita Nabi Besar Muhammad s.a.w. mudah-mudahan salam-mudahan salam-mudahan itu tercurah lipakan juga untuk keluarga beliau untuk sanak kerabat dan famili beliau untuk keluarga para sahabatnya dan mudah-mudahan untuk semua umatnya yang istiqamah di jalannya. Amin ya rabbal alami. Indonesia ini unik ya. tantangannya banyak luar biasa. Ini kita berganti tahun kita harus banyak-banyak introspeksi dan muhasabah. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 1 Muharram 1446 Hijriyah. Kita tahu tanggal 1 Muharram ini jatuhnya hari ini hari minggu bertepatan hari minggu bukan jatuh ya nanti jatuh ke seleok. Itu dari mana? Ya karena ada kalender ya kan? Kalau nggak ada kalender nggak tahu kita. Kita tahu jam sholat juga karena apa? Karena memang sudah disusun waktu sholat 5 waktu sepanjang tahun ini berdasarkan apa? Ilmu. Ilmu hisab ilmu astronomi makanya ada jam matahari ada jam bagaimana kita menentukan posisi bulan posisi matahari dan lain sebagainya. Nah kemarin juga ketika ditentukan tanggal 1 Muharram itu bertepatan masuknya pada Sabtu malam ahad itu juga semua berdasarkan kalender ya kita bersyukur kita bersyukur pada Allah ya persyarikatan Muhammadiyah ini senantiasa memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga kepada umat Islam pentingnya kita menguasai ilmu tentang fenomena alam semesta ketika Allah ta'ala berfirman yas'aluna ka'anil ahillah kul hiyamawakitu linnasi walhaj orang-orang bertanya kepada wahai Muhammad s.a.w untuk apa sih hilal itu hilal itu apa bulan baru ya bulan baru itu namanya hilal ya masih kecil dia tipis ya yang disebutkan dalam ayat tentang ibadah puasa itu hatta yata bayan alakum itu setipis benang ya bukan berarti bulannya menipis gepeng kagak bulannya tetap begitu ada gak bulan dia apa apa mengecil gitu menyusut terus membesar gitu kan enggak bulannya tetap bentuknya begitu bulan cuma dia beredar berputar nanti diunfuk itu nanti kelihatannya dia apa dia baru seperti apa namanya seperti bulan sabit ya apa namanya masih tipis setipis kata al-quran al-khaitul abiyat ya benang putih ya benang putih itu maksudnya dia mulai muncul gitu seperti itu fenomena alam itu ketika itu ditanyakan kepada rasul 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 jawaban al-quran jawaban dari Allah sungguh luar biasa ya katakan bulan-bulan itu atau hilal-hilal itu itu adalah berfungsi sebagai penunjuk penanda waktu-waktu bagi manusia ya maka ajaran islam ini satu-satunya syariat di dunia ajaran di dunia ini yang mengajarkan bahwa kita ini berpedoman berpatokan kepada perjalanan bulan dalam menentukan waktu-waktu ibadah ya menentukan bulan bulan dalam satu tahun itu ditentukan oleh al-quran ya itu dengan apa perjalanan bulan ya bukan kayak bulan Januari Februari ya bulan apa kalender Gregorian kalender Romawi yang kemudian diglobalisasikan diuniversalkan oleh peradaban Barat itu namanya kalender apa namanya bulan Januari itu patokannya hilalnya apa itu ada yang ngerti bagaimana itu ya nah itu kan itu kan perjalanan matahari gak tau mulai bulannya itu bulan apa maksudnya namanya kan kita nyebutnya bulan bulan Januari ya sama dengan kita bulan kalender Hijriah bulan Muharrab tapi kita kan jelas menentukan namanya waktu perjalanan bulan yang ikuti peredaran bulan ya peredaran bulannya itu jelas dimulai dengan apa munculnya hilal setiap awal bulan nah kalau kalender ya kalender Gregorian kalender apa itu bulan Masehi ya itu mulai waktu bulannya itu apa dari mana ya nah itu jadi kita ini dalam urusan dunia menentukan penanggalan bulan kalender ya itu ditetapkan oleh agama jadi agama kita ini agama yang sangat ilmiah agama yang sesuai dengan sains ilmu pengetahuan ya luar biasa inilah ni'mat dari Allah SWT sehingga kita sebagai kaum muslimin harus memanfaatkan ya ciri khas agama Islam ini sebagai agama yang sesuai dengan sains mendukung perkembangan kemajuan sains dan teknologi itu harus kita kerahkan upaya kita untuk apa agar kita ini menguasai ilmu-ilmu tentang alam semesta ya kita gunakan itu semua untuk apa untuk membentuk sebuah tatanan waktu agar kita tidak ketinggalan dari peradaban bangsa lain bangsa lain walaupun kagak jelas cara menentukan bulannya gak seperti kita itu bisa dia menentukan pasti ya dari tahun ke tahun udah pasti namanya bulan Januari bulan Februari apa gitu kan itu udah jelas gak ada ikhtilaf ya gak ada perbedaan ya bahkan justru yang anehnya perbedaan mereka itu dalam menentukan hari raya itu bedanya karena pakai bulan apa masehi itu itu bedanya bisa seminggu bisa dua minggu itu perbedaan hari rayanya ya bukan karena beda hilalnya tapi beda menentukan tanggal dan bulannya kalau di Kristen itu Natal antara yang gereja ortodoks dengan katolik protestan itu beda ya Natalnya ada yang 25 Desember sama 7 Januari ya itu bukan beda hilal itu ya dua minggu ya kan dua minggu jadi udah pasti mereka itu pasti beda itu tiap tahun beda pasti ya dan gak ribut ya ada gak ribut di koran di majalah wah beda Natal tanggal 25 Desember sama 7 Januari ada gak ada kayak kita ribut beda satu hari aja ribut wah padahal itu dalam menentukan hilal itu memang ditentukan apa apa diberikan ya kepastian dalam ajaran is ajaran islam hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala nah itu pertama pentingnya kita memperingati pergantian tahun baru hijriyah ini dari tahun 1445 masuk ke tahun 1446 ini semua fenomena alam ilmu pengetahuan ya maka untuk menentukan bulan-bulan waktu-waktu kita menjadwalkan agenda kegiatan kita itu sudah seharusnya umat islam ini selesai dengan masalah penanggalan masalah kalender ya sebab yang namanya peradaban peradaban umat manusia ya itu salah satunya ciri khasnya apa dia punya sistem penanggalan yang pasti yang jelas makanya Umar bin Khotob ketika menetapkan kalender hijriyah ya itu kan kenapa ada sistem penanggalan kalender hijriyah ini kenapa dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi SAW ya kenapa dimulainya bulan Muharram itu kan ada semua ikatannya latar belakangnya itu karena apa karena sejarah ya perjuangan dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW ya dan itu sangat ilmiah dan Sayyidina Umar bin Khotob ingin apa peradaban islam itu menjadi peradaban yang global menjadi peradaban yang mendunia yang kita memiliki sistem penanggalan sendiri tidak mengekor tidak membebek kepada peradaban lain jadi di zaman Khalifah Umar berkuasa itu ketika islam ini menyebar ke banyak negara penjuru dunia ya beliau ditanya sama sahabat kan administrasi ini kan sistem administrasi itu kan sudah sudah dipakai oleh Sayyidina Umar bin Khotob gubernur banyak di negeri Syam di Mesir di Irak di Afrika di Yaman ya sampai ke mana itu ke Azerbaijan ke Cina gitu kan itu pada ngirim surat nah sekretaris negara ya Mensesneknya ini bingung ini kapan gimana cara nandainya ini surat yang Ono kemarin dari bulan Ono ini bulan tahun yang kemarin ini tahun sekarang ini gimana cara nandain surat-surat ini gitu ya mereka mengusulkan Khalifah Umar untuk buat kalender gimana mau ngikut kalender Persia udah ada jaman itu kan kalender Romawi udah ada jaman itu mereka ya Sayyidina Umar tentu mengetahui situasi dunia pada saat itu global bagaimana bangsa-bangsa itu yang ada di sekitar peradaban Islam ini mereka memiliki sistem kalender penanggalan untuk menentukan waktu sebagai identitas jadi penanggalan kalender itu juga identitas sebuah peradaban ya maka para sahabat mengusulkan ini kita gimana menentukan yang mau ngikut kalender Persiakab kalender Romawika kalender Cina atau kalender orang Afrika gitu ya kan waktu itu belum ada ya kalender Masehi seperti sekarang yang dapat dibawa global maka Umar bin Khattab ya itu mendahului langkah sejarah yang luar biasa ya menandakan sebuah lompatan sejarah beliau beristihat bersama para sahabat nabi untuk membuat sistem kalender Islam ya dari mana patokannya apakah dari tahun lahirnya Rasulullah atau tahun wafatnya nabi enggak ya tapi yang dipilih adalah hijrah nabi Muhammad salam kenapa karena Islam itu tidak berkaitan tidak berhubungan dengan lahir dan wafatnya seorang tokoh walaupun itu adalah tokoh yang sangat sentral dan paling mulia dalam Islam yaitu nabi kita Muhammad salam supaya apa orang memperingati pergantian tahun baru itu bukan masalah senang dan sedih ya kalau hari lahir kan semua bergembira ya senang gitu ya tapi kan menentukan hari lahirnya nabi salam tanggalnya jauh lama berbeda-beda itu ya enggak enggak pasti enggak 12 awal itu enggak enggak satu pendapat banyak pendapat yang lain hari kelahiran nabi itu tanggal berapa banyak perbedaan ya kemudian hari wafatnya nabi salam orang sedih masa pergantian tahun baru sedih ya maka dipilihlah awal patokan tahun baru itu dari mana dari hijrah hijrah itu proses perjuangan perubahan dari keadaan lemah menjadi kuat dari keadaan tertindas menjadi apa bebas merdeka dari keadaan yang suram menjadi apa terang benderang dengan apa peristiwa hijrahnya nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam maka di sepakati kalender islam ini dimulai dari apa tahunnya itu tahun pertamanya dimulai dari hijrah nabi muhammad muhammad sallallahu terus mulainya di bulan apa masalah bulan juga mulainya ada perbedaan mendapat ya maka dicarilah ya para sahabat itu berkumpul berembuk bermusyawarah kapan pertama rasulullah sallallahu perintahkan para sahabatnya untuk hijrah dari mekah ke madinah nah jadi tahun ke-13 kenabian di mekah itu itu bayat akobah yang kedua itu kan terjadi pada tanggal 13 zul hijrah tanggal berapa 13 zul hijrah dimina dimana dimina itu waktu musim haji ya orang jahiliah kan setiap musim haji juga berhaji pak jadi tempat kumpulnya orang-orang arab dari seluruh penjuru itu ya haji kemana kebaitullah kaabah juga menjalankan syariatnya nabi ibrahim kata mereka tapi syariatnya nabi ibrahim udah banyak yang dirusak syariat palsu ya tawaf betul tawaf di kaabah keliling 7 kali tapi telanjang gak gak pakai baju wui gondol-gondol begitu ya ya itu bagaimana ceritanya tawaf gak pakai baju ya katanya ini kata mereka kalau tawaf itu menghadap kepada Allah kita gak pakai baju seperti kita baru lahir ya lah nanti kita bukan tawaf nanti ya jadi pameran aurat kan repot ya jadi bukan sibuk ingat Allah malah ngeliatin aja ya yang lain gitu ya auratnya udah gitu tepuk-tepuk tangan siul-siul ya makanya salatum indal bayti illa mukan watasdia itu makanya dikritik dalam Al-Quran lah kok tawaf orang beribadah untuk zikir kepada Allah kok dicontohkan Nabi Ibrahim gak pernah Nabi Ibrahim tawaf Nabi Ismail tawaf telanjang gak pernah Nabi Ibrahim Ismail tawaf di kaabah itu bersiul-siul dan tepuk tangan ya sa'i antara sofa dan marwah siul-siul tepuk tangan gak ada emangnya parade militer emangnya parade agustusan gak ada itu zikir kepada Allah semua khusus kita ya makanya gak boleh kita melaksanakan syiar ibadah haji kita campur-campur pakai nyanyi lagu Indonesia Raya ya barohok itu ya bahlul ya nyanyi lagu ormas ya lagu mars ya entah lagu apa matahari lah apa gak boleh ya atau lagu yang lain itu gak boleh gak ada campur-campur ibadah itu dengan siar-siar keduniaan ya nah bapak ibn rahmat ya Allah nah kumpul tanggal 13 Zulhijjah itu juga ada mabit di Mina itu zaman dulu ya tapi udah beda dengan syarat Nabi Ibrahim yang asli nah berkumpullah orang-orang dari Madinah datang untuk membayat Rasulullah itu tanggal 13 Zulhijjah bayat akubah yang kedua kurang lebih ada 70-an orang ya 50 sekian laki-laki kemudian belasan perempuan itu membayat Rasulullah untuk apa siap rela mati untuk membela Nabi Muhammad s.w.t berjanji setia ya mereka akan membela Rasulullah mempertahankan ajaran Islam dan apa mereka menyiapkan diri kami siap untuk menerima ya menerima Rasul dan para sahabat untuk hijrah ke Madinah makanya beres bulan Zulhijjah tahun itu dari tangan 30-an Nabi sudah mulai perintahkan sahabat dari mulut ke mulut untuk apa untuk bersiap-siap hijrah dari Mekah ke Madinah dan pergerakan hijrah Nabi yang perintahkan para sahabat pertama itu itu gelombang pertamanya dimulai di bulan Muharram 3 minggu setelah peristiwa Bayat Akobah yang kedua itu ya maka berangsur-angsur lah jadi gelombang pertama umat Islam di Mekah itu hijrah ke Madinah itu 3 minggu setelah peristiwa Bayat Al-Aqobah kurang lebih udah masuk bulan Muharram maka dimulailah oh kalau gitu penanggalan kita bulannya Muharram yang pertama karena itu adalah gelombang pertama umat Islam itu pergi meninggalkan Mekah menuju Madinah Madinah nah Nabi S.A.W. itu pergi hijrahnya itu agak terakhir yang gak di awal-awal Muharram jadi nunggu semua ya hijrah bergelombang pelan-pelan bikin-bikit selamat ya nah terakhir itu Nabi S.A.W. ya sama pemimpin itu begitu jangan pemimpin mau enaknya duluan dia duluan yang pindah huy ya pemimpin mau enaknya rakyatnya dibiarin tenggelam dianya duluan pindah ya Nabi itu menanggung resiko resiko itu terakhir dia untuk apa jagain amanah nah Nabi ini masih punya tanggungan amanah titipan-titipan dari orang-orang Arab orang-orang Kures ya jadi Nabi itu walaupun dibenci walaupun didustai dalam masalah agama tapi orang-orang Arab itu percaya kepada Nabi Muhammad ya seperti apa ya seperti mereka itu percayakan hartanya supaya dikelola supaya disimpan dititip kepada Muhammad karena sejak masa muda masih kecil Nabi Muhammad itu sudah diberikan gelar Al-Amin orang yang sangat jujur orang yang amanah jadi banyak tuh titipan-titipan di rumah Nabi S.A.W. ibarat kata kayak rumah apa ya jadi jadi fungsinya kayak bank zaman sekarang kali ya atau rumah tempat gade gitu ya tapi Nabi nggak pernah mengambil sedikitpun barang-barang itu kalau titipan itu dititipkan ke beliau pasti beliau sampaikan amanah nah itulah yang diamanahkan kepada Ali bin Abi Talib ya untuk apa menyampaikan amanah itu kepada orang-orang yang merhab nah yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah peristiwa hijrah Nabi S.A.W. ini itu betul-betul adalah usaha yang manusiawi usaha ya sebuah perencanaan yang sangat matang ya padahal Rasulullah sebelumnya dua tahun sebelumnya itu apa isrami erat ya kan ingat nggak gimana urutan ya kan sebelum hijrah itu kan ada isrami erat dulu ya isrami erat itu ada usaha manusianya nggak ada coba jalan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa dari situ ke Sidratil Muntaha ada Nabi persiapkan kendaraan eh pergi dalam waktu kurang dari satu malam udah bolak-balik pakai kendaraan apa Nabi nggak menyiapkan kendaraan ya Nabi menyiapkan perbekalan nggak eh suruh nggak anaknya Fatimah atau sahabat Abu Bakar suruh apa bikin perbekalan eh bawain gue bekal dong ya mau jalan nih Masjidil Aqsa ada nggak eh kira-kira bawa bekal apa itu kalau nenek-nenek disini bawa bekalnya banyak iya ada pisang ada gorengan ya singkong kubi rebus ya sama kacang dan jangan lupa balsam sama punya angin juga sama takut keanginan jalan ke Aqsa itu ya Nabi Muhammad apa bawa perbekalan nggak ada itu tiba-tiba kok ya dibelah dadanya dibersihkan dipakai jam-jam dimasukin lagi oleh Malaikat Jibril kemudian apa dibawakan burak kendaraan spesial nggak ada perbekalan nggak ada persiapan Nabi itu bawa baju salin wah masjid nih gue pake baju salin dulu nih yang bagus cakepan nggak ada pulang dulu ke rumahnya nggak ya bawa gembolan tas ya bawa nggak ada jadi Nabi sampai ke Masjid Laqsa kemudian Sidratil Muntah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala itu tanpa persiapan tanpa perbekalan nggak direncanakan dan semua itu adalah mujizat dari Allah subhanahu wa ta'ala ya tapi hijrah Nabi pernah nggak minta sama Allah ya Allah kita mau hijrah nih ya gimana caranya biar selamat aman enteng cepat gitu ya disediakan nggak itu burak nggak malekat Jibril turun ya apa namanya apa mempersiapkan segala sesuatunya untuk Nabi Hijrah nggak itu semua usaha manusiawi kalau Nabi minta bisa aja tapi itu untuk mengajarkan kepada kita bahwa sebuah ya upaya untuk mempertahankan agama Islam ini supaya kita bisa hidup merdeka bebas menjalankan menjalankan ibadah itu harus kita berupaya sungguh-sungguh usaha tekat manusiawi ya kemudian setelah itu tawakal kepada Allah nanti Allah yang menjaga kita nah itu rumusnya ya maka Nabi SAW itu persiapkan perjalanan itu dengan sebaik-baiknya ya dia pilih Abu Bakar sebagai temannya untuk perjalanan ya kemudian ada anak-anaknya Abu Bakar disiapkan untuk tugas-tugas Asma dan Aisyah putri Abu Bakar ditugaskan untuk bikin makanan persiapkan logistik ya nganterin dari rumah Abu Bakar ke gua Sur ketika Nabi tiga malam itu ya tinggal disana ya untuk mengecoh perhatian dari tokoh-tokoh kaum kaum musyrikin ya kemudian Abdillah bin Abu Bakar anak laki-lakinya Abu Bakar itu apa tugasnya untuk apa jadi informan jadi mata-mata di kalangan Kures untuk menyampaikan kabar berita-berita apa ini yang sedang ada di masyarakat Kures itu sampai kepada Rasul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ada Amir bin Fuhairah Amir bin Fuhairah ini pembantunya Abu Bakar ditugaskan untuk apa bawa kambing ya untuk menyiapkan susu peras susu kambing dan untuk menghapus jejak-jejak bekas kaki Abu Bakar dan Nabi Muhammad Sallallahu Salam ketika beliau berangkat menuju keluar dari kota Mekah itu kemudian Nabi juga persiapan apa persiapan sewa gayet jadi Nabi itu sewa gayet gayetnya orang musrik Abdullah bin Uraikid itu ya karena rute perjalanan hijrah Nabi ini bukan rute yang biasa dilalui oleh kafilah dagang dari Mekah ke negeri Sam itu udah jelas rutenya enak udah dikenal ini rute yang sama sekali berbeda ya apa belok-belok ya untuk mengecoh ya tidak sama dengan karena khawatir ketemu dengan kafilah dagang ataupun orang-orang yang biasa melitas disitu ya ibarat kata kita udah biasa ke Bogor ke mana pantura lewat tol Cikampek nah kan pasti ketahuan walaupun gak serame lalu lintas seperti zaman sekarang tapi kan orang lewat orang badui namanya kan orang gembala gamping apa-apa perjalanan dari satu kota-kota lain pasti lewat situ nanti kelihatan oh ada Muhammad Allah buangkar pulang ke Mekah dia kasih tau makanya dipilih jalan yang bukan jalan utama yang tidak banyak dilalui oleh para pedagang ataupun oleh orang-orang yang melintas dari satu wilayah ke wilayah yang lain nah itu itu disiapkan semua oleh Nabi SAW waktunya kapan ya malam harinya kemudian disiapkan alis Nabi Talib untuk mengganti Nabi untuk tidur pakai bajunya Rasul pakai selimutnya Nabi disitu ya kan ini kan sebuah usaha sebuah perencanaan yang luar biasa ya karena proses hijrah Nabi kalau umat Islam hijrah itu gak di apa-apain ya paling ya di apa di hambat ya hartanya yang mau dibawa gak boleh ya gak boleh bawa harta hijrah itu tapi kalau Nabi Muhammad yang hijrah nanti dulu ini Muhammad ini harus apa harus kita bantai harus kita bunuh jangan sampai dia keluar gitu dan disitulah ada campur tangan Allah ya serta usaha manusia jadi kombinasi hijrah itu kombinasi apa usaha manusia perencanaan manusia yang matang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungannya kepada Nabi Muhammad Muhammad itu peristiwa hijrah apa perlindungannya satu mulai dari beliau keluar dari rumahnya aja udah dilindungi dia keluar malam-malam orang lagi melek begini kagak keliatan ya subhanallah ya nabi ambil apa pasir tanah kemudian ditebarkan ke mereka ya syahatil ujuh Nabi berdoa makanya ada ayat wa ja'alna min bain yaidihim saddan wa min khalfihim saddan Nabi baca ayat itu maka mereka gak ngeliat sampai mereka ketiduran paginya ya kaget masuk mau apa namanya gerbek rumahnya ternyata yang tidur disitu Ali bin Abi Tal bin Abi Tal itu perlindungan dari Allah perlindungan kedua ketika di Gua Sur itu orang muslim itu udah rame udah datang ke situ sampai Abu Bakar gemetaran suara mereka itu udah kedengaran Nabi di bawah gua itu apa kata Abu Bakar ini Rasulullah kalau mereka nengok ke bawah ya bakal keliatan kita ini ya kita ini habis sudah tapi Nabi berikan apa jaminan tenang tenang ya apa kata Rasulullah Allah ma'zannuka ya abak bakrin dalam satu dalam satu riwayat walaupun ikhtilaf ulama Allah taruh apa disitu sarang laba-laba ya kemudian ada burung lagi bertelur lagi apa lagi mengerami telurnya apa anaknya disitu ya maka orang Kures bilang ah gak mungkin di dalam sini ada manusia wong ada sarang laba-laba manusia masuk pasti gak ada sarang laba-laba dong ya kan karena ada ada burung bertelur disini kalau ada makhluk lain dia gak mungkin dia bisa tenang tinggal disitu maka dia gak nengok tuh gak nengok berusaha nengok ke dalam apa yang ngorek-ngorek padahal itu udah udah sampai disitu subhanallah itulah perlindungan Allah subhanahu tapi setelah usaha setelah perencanaan yang matang jangan kita tawakal ma'allah ya mau nyelesaikan baitul hikmah udah bertahun-tahun gak selesai-selesai dulu ya kan apa ya tawakal aja ngumpulin duit kagak ya bagaimana mau selesai duitnya kagak ada ya kan itu bukan tawakal namanya itu namanya sembrono ya nah ini kan jadi begini bagus apa karena kita usaha setelah usaha berikhtiar walaupun bertahun-tahun akhirnya selesai kan nah itu tawakal yang benar itu begitu bukan tawakal tawakal modal dengkul ya minta pelindungan sama Allah minta diselesai gedung ini dalam satu malam ya emangnya rorojonggrang ya kan ya ini bukan kendedes ya bukan minta simsalabim pakai bantuan jin ini pakai duit ini belinya pakai duit ya bukan pakai pasir belinya ya maka kita harus ada usaha nah Muhammadiyah itu begitu ya mendirikan cabang ranting semua dengan istilahnya amal usaha amal usaha ada usaha kita tapi hasilnya kita serahkan semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai setelah Nabi keluar dari gua itu beliau masih jalan terus masih ada juga yang mengganggu tapi dilindungi sama Allah siapa yang mengganggu ada seorang namanya Surakobin Malik ya dia kejar Muhammad karena dengar ada bayang-bayang ada orang melihat bayang-bayang berdua nih orang jalan wah langsung dia buru-buru balik ke Mekah ngasih tahu ketemu Surakobin Malik kata Surakobin Malik ente melihat apa sampai lari-lari saya melihat ini kayaknya ada dua bayang-bayang dari kejauhan kayaknya itu Muhammad Abu Bakar ya udah ente jangan pulang ke Mekah ya itu bukan itu bukan Muhammad Abu Bakar itu orang lain ya padahal dia pengen apa supaya berita itu kagak sampai ke orang Mekah pengen apa dia pengen dia yang nangkep langsung dari Muhammad supaya dapat hadiah nah itu caranya gitu jadi licik juga itu Surakobin ya dia pengen dapat hadiahnya supaya orang lain gak tahu tapi dia kejar tuh karena melihat ada orang badui ngaku ngelihat ada dua bayang-bayang di tengah gurun pasir itu dia kenjar sampai ke tempat Nabi Muhammad S.A.W. berada nah didekati itu mau apa mau dibunuh Nabi Muhammad itu ini kuda yang ditunggangi itu apa ya berontak ya sampai dia terpelanting jatuh kemudian dia naik lagi ke kuda itu kemudian apa kudanya mau mendekat dia masuk terjerebab ke dalam pasir ke gurun itu ya masuk sampai lutut kuda itu dia masuk ke dalam pasir jadi gak bisa bergerak kudanya turun si surakoy ini dia bawa pedangnya mau itu gak bisa tangannya aja jadi kaku ya tiba-tiba tangannya kena asem urat ya encok tangannya itu ya gak bisa bergerak orang tadi bisa digerakin ya itu luar biasa ya itu kan perlindungan Allah itu ya maka lalu kemudian Nabi S.W.W. ambil pedang itu kemudian dikembalikan ke Surakoh udah ente aman jangan ganggu aneh ya saya kamu berikan keamanan saya kamu berikan ini tapi janji kamu jangan kasih tau siapa-siapa pulang Surakoh kembalikan sambil gemeter menggigil ya takut karena menyaksikan itu kan gak biasa gak ada sebelumnya orang di Mekah kabur kemudian dikejar mau dibunuh kok bisa seperti itu bisa selamat itu gak ada ceritanya ya dan ketika dia mau balik ke Mekah udah naik kuda kudanya selamat lagi kan Dipanggil oleh Nabi S.A.W Wai Surakoh Ingat-ingat Nanti satu saat Kamu akan Saya berikan gelang Dan mahkota Kisra Persia Coba Nabi Lagi dikejar Mau hijrah Gak punya apa-apa Lagi sulit Lagi jadi buronan Iya kan? Coba bayangin Nabi masih ngomong Kamu nanti akan pakai Gelang-gelang Dan mahkota Kisra Persia Artinya apa? Persia itu nanti akan dikalahkan oleh Kaum muslimin Umat Islam nanti akan mendapatkan Harta rampasan perang dari kerajaan Persia Yang banyak Dan kamu akan menyaksikan Gelang-gelang Kisra Persia itu Akan dipakaikan kepada anda Anda akan pakai mahkotanya Dan itu benar-benar terjadi Surakoh bin Malik Kejadian Di masa khalifah Umar bin Khattab Ketika menaklukkan Persia Harta rampasan dari kerajaan Persia Semua dibawa ke Madinah Apa? Yang dilakukan oleh Umar bin Khattab Pada waktu itu Nabi ingat peristiwa itu Cerita dari Surakoh bin Malik Bahwa Surakoh bin Malik ini Akan pakai gelang Dan mahkota Kisra Persia Orang badui Coba Orang apa namanya Bukan siapa-siapa Tapi Nabi menjanjikan Kamu akan menyaksikan peristiwa itu Dan itu terjadi Umar ingat itu Ambil gelang Dan mahkota Kisra Persia Panggil Surakoh Kemari Ini aku pakaiin Benar kan? Ucapan Rasulullah itu Dulu Berapa belas tahun yang lalu Ya Rasulullah itu bukan siapa-siapa Bukan orang Apa Pemimpin dunia Ya Bukan Orang yang Sedang menang perang Tapi dalam keadaan terpojok Dalam keadaan beliau itu Jadi buronan Dikejar-kejar Mau dibunuh Tapi Nabi Menyemburkan Rasifat optimisme Kepada umat Islam Maka umat Islam ini Jangan pesimis Ya Gak boleh kita Lemah hati Famawahanu Wamastakanu Itu kan dalam Al-Quran begitu Ya Jangan kamu lemah Jangan kamu merasa kecil Di hadapan musuh Ya So apa Kita ini apa Ya apa namanya Walatahinu Walatahzanu Waantumul A'laun Inkuntum Muminin Ya dalam Al-Quran dikatakan Jangan kamu merasa lemah Jangan kamu bersedih Ya Sebab kamu itu Kata Allah Itu adalah Kaum atau umat Yang tinggi Ya Yang memiliki derajat yang tinggi Di sisi Allah SWT Nah kita harus optimis Ya umat Islam ini Pergantian tahun hijriah Banyak ujian Banyak cobaan Ya aneh-aneh Ujiannya Ya mereka ingin Memecah belah umat Islam Banyak akalnya Ya banyak akalnya Ya cara mau Memecah belah Persatuan umat Islam ini Gampang Ya bikin aja NU Muhammadiyah Sibuk Ya Ya tadinya kan dulu Dibuat sibuk Diadu domba NU Muhammadiyah Soal Furu'iyah Udah kelar Urusannya Udah masing-masing Udah paham Ya Masing-masing udah Saling memahami Oh Muhammadiyah ini Kagak kunut Kalau NU kunut Udah selesai Ya Muhammadiyah Terawih 11 Yang Ono 23 Udah saling memahami Udah Ya Udah kagak ada bahan lagi Mengandu domba umat Islam NU Muhammadiyah Nah sekarang NU nya dipecah belah Muhammadiyah dipecah belah Ama apa? Ama orang di dalamnya Iya Sama internalnya Muhammadiyah dipecah belah Dengan salafi Ya kan? Ya Ada begitu? Banyak Ya Karena sama-sama Merujuk kepada Quran dan Sunnah Sama-sama Ingin menjauhi Bid'ah Ya kan? Tapi di dalam Kita sendiri Ya Ini masalah Bid'ah ini Diperlebar Diperluas Sama sebagian Kelompok Sebagian oknum Ya Sehingga orang Berorganisasi Itu dianggap Bid'ah Nah Ikut keputusan PP Muhammadiyah Ya Berbeda dengan Keputusan pemerintah Dianggapnya Bid'ah Nah Jadi sebagian Masjid Muhammadiyah Kalau warganya Ya Udah terbiasa dengan Pengajian-pengajian Salafi Maka itu Jadi masalah Ya kan? Sekolah-sekolah Muhammadiyah Ada gurunya Ya Kagak ngerti Ideologi Muhammadiyah Ya Tapi diajarin Sama mereka Apa namanya Musik itu haram Ya Hormat bendera Kupacara bendera Arisenen haram Nah itu kan repot Ya Jadi Ini gak sesuai Dengan apa Dengan Perilaku Atau praktek Berislam Di Persarikatan Nah ya Begitu-begitu Nanti akan Apa Akan menguras Energi kita Ya Kita dipecah belah Nah Kalau di NU lain lagi Dipecahnya Ini alarmnya Kelamaan nih Iya Kalau di NU itu Dipecah belah sekarang Apa? Dengan isu apa? Isu nasab Iya Jadi dipecah Antara Ulama Kiai Nusantara Dengan Habaib Habaib ini dari Arab Dari Aman katanya Ya Jadilah melebar isunya Perpecahan Antara Orang Pribumi Dengan Pendatang Pendatang imigran Yaman katanya Ya Masya Allah Jadi Umat ini habis energinya Dengan hal-hal begitu Ini bahaya Ya Kenapa? Karena momentum Peristiwa hijriah Nabi ini Justru simbolnya itu adalah Persatuan Dan persaudaraan Umat Islam Ya Apapun Golongannya Apapun Suku bangsanya Warna kulitnya Bahasanya Ya Itu mestinya semuanya Melebur Di dalam Islam Ya Kenapa? Simbol Yang diajarkan oleh Nabi SAW Syariat yang diajarkan Rasulullah itu Semua melebur Adanya perbedaan-perbedaan itu Menuju apa? Persatuan Coba Yang dibangun oleh Nabi Di Madinah itu apa? Pertama datang Masjid Masjid itu kan Simbol persatuan Umat Qiblatnya satu Ya kan? Semua orang menghadap Qiblat yang sama Ya Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu gak ada perbedaan itu Ya Mau apapun dia Amaliyahnya Kalau orang udah masuk Masjid Ya silahkan Dia beribadah disitu Kita gak boleh Batasin orang Gak boleh tanya KTP-nya apa Satu Yang kedua Punya kartu Anggota Ormas apa enggak Kan gak bisa Kita Gak boleh kita bertanya Begitu Ya Kamu Kalau bukan Muhammadiyah Gak boleh surat disini Nah itu gak boleh Begitu Ya Sama dengan orang Masjid al-Haram Ya gak pake ditanya Ini mazhabnya apa Apa mazhab Hambali Mazhab Shafi'i Maliki Hanafi Ya Jangan seperti dulu Di Mekah itu Zaman dulu Itu sebelum nenek Kakek kita Mungkin sebelumnya lagi Itu sholat di masjid al-Haram Sholat Fardu Ya Lima waktu itu Empat sif Empat kali Imamnya beda Imamnya ada yang mazhab Shafi'i Makmumnya Shafi'i Semua Ya Zaman dulu Zaman dulu Begitu Di masjid al-Haram Ya Kalau yang Umat islam mazhabnya Hanafi Nanti Makmumnya sama yang Imam mazhab Hanafi Jadi bagaimana Persatuan umat islam itu Gak ada Satu masjid Kok bikin Jamaahnya Empat kali Imam dan makmumnya Harus satu mazhab Itu bagaimana Nah Kalau sekarang kan ringkas Gampang Ya Dipersatukan Ya Siapapun Mazhab apapun Ya Kita bersolatnya berjamaah Barang-barang Alhamdulillah Jumatan juga dulu begitu Jumat Di masjid al-Haram Zaman dulu Ya Itu ketika masa-masa Kalau zaman nabi Gak ada begitu Ya Itu sampai Empat kali ya Jadi khutbahnya Sholatnya Yang mazhab Shafi'i Harus ikut Imam yang mazhab Shafi'i Yang Hanafi Ikut yang Hanafi Ini terus begitu Jadi aneh Ya Dalam Apa Perilaku-perilaku seperti itu Nah ini kita kembalikan Persatuan umat islam ini Alhamdulillah Nah jadi hijrah itu Persatukan Karena nabi ketika Sampai dari Mekah ke Madinah Itu ada proses Yang beliau lakukan Untuk memperkuat Solidaritas umat islam Antara imigran Muhajir itu artinya apa sih Imigran Al-Muhajirun Orang-orang imigran Dari mana? Dari Mekah Kemana? Ke Madinah Itu imigran tuh Muhajirin Abu Bakar Muhajir itu imigran Umar bin Khotob Imigran Ya kan? Usman Abdurrahman bin Auf Tolha Itu imigran semua Ya Sampai ke Madinah Meskipun sama-sama Arab Itu disebutnya imigran Karena beda suku Beda Wilayah Ya Nah orang-orang yang Tinggal di Madinah Itu namanya ansor Orang-orang yang menolong Orang-orang yang memberikan suaka Gak disebut dalam islam itu Mereka orang pribumi Gak ada Jadi nabi gak pake istilah pribumi Ya Tapi nabi menyebut Orang Madinah Itu sebagai apa? Ansor Mereka lah penolong-penolong Da'wah Muhajirin Ini orang-orang yang berhijrah Orang-orang yang ditolong Oleh saudara-saudaranya Maka Dipersaudarakanlah Kaum Muhajirin Dengan kaum Ansor Ya Dipersatukan Ya Mereka Harus ada satu orang Ansor Memberikan kafalah Kepada satu orang Muhajirin Ya Berbagi harta Berbagi rumah Berbagi tanah Jadi kalau ada sertifikat tanahnya Dibagi dua Begitu zaman dulu Zaman Nabi SAW hijrah itu Kalau dia punya harta Harta yang dimiliki oleh Seorang Ansor Dibagi dua Kalau ada sahabat Ansor Istrinya Lima Empat Dibagi Ente mau gak nikahin Aneh punya istri Boleh Ya Bukan berarti Main asal Ngambil aja Enggak Tapi dicerahin dulu Nanti di Supaya dinikahi Oleh seorang Sahabat yang Muhajirin itu Sampai begitu pak Itu persaudari yang Betul-betul Luar biasa Sampai mereka itu Saling Muhajirin ini Orang tuanya Saudara-saudaranya Di Mekah itu kafir Kan gak boleh Muhajirin mereka Nah Nabi memberikan aturan Kalian Sudah dipersaudarakan Dan kalian bisa Saling Muhajirin Tapi syarat itu Sementara Ya Sementara Setelah turun ayat Tentang waris Maka syariat itu Diatur kembali Kepada hukum asalnya Yaitu hukum apa Hubungan darah Nasab Ya Insya Insya Allah Jadi dalam Islam itu Gak ada orang nanya Persaudaraan Islam itu Ente nasabnya dari mana Ya Apa nasab ini Nasab itu Nasab anu Ya gak ada Yang penting semuanya Situ Bertauhid Ya Mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau kita sudah berikrar Menjadi seorang muslim Maka kita semua ini Bersaudara Aman Kita pasti dijaga Sama saudara-saudara kita Ya Kalau zaman dulu Orang kalau ingin cari aman Itu harus berlindung Kepada apa Kabilah Kepada suku Setelah hijrah Itu semua dihapus Sistem kesukuan itu Ada memang Masih ada Bangga Respek Kepada suku Kamu dari mana Dari bani ini Bani ini Bani ini Oke Itu untuk memperkuat saya Tapi statusnya Sosialnya umat Islam itu Ketika dia sudah menyatakan diri Asyadu Allah Ilaha Wa asyadu Allah Muhammad Rasulullah Maka Status dia Pasti dijaga oleh Saudara-saudaranya Apapun suku dan bangsanya Itu pasti akan dibela Oleh sesama kaum muslimi Nah itu yang bikin orang lain iri Ya Pernah saya lihat podcastnya siapa itu Cody Kumbuzer ya Dia bilang Apa yang membuat kamu tertarik masuk Islam Saya itu melihat orang Islam itu Apa ya Persatuannya Persaudarannya kuat Itu yang bikin dia senang Sama Islam Ya Ada orang Islam di sono Di apa Di beginiin Dibela sama orang Islam di tempat lain Itu Islam itu begitu Hebat itu Sampai bikin orang masuk Islam Ini kelebihan kita Gak ada tempat lain Pak Coba di Eropa itu Eropa itu Ada berapa puluh negara Itu padahal agamanya satu Ya Kristen semua Ya terserah ada Mau ada yang katolik Kayak mau protestan Kayak mau ortodok Tapi kan dia sama-sama satu agama Iya gak Sama Kristen Tapi kenapa terpecah belah Karena Kesukuan dan nasionalisme Ya Ini Eropa ini kan Berdekatan semua itu Pak Perancis Dengan apa ya Belanda Itu kan semua satu perbatasan Dengan Spanyol Satu perbatasan Ada Austria Ada Swiss Itu berdekatan semua Ya Itu Ada satu negara Dua negara berbatasan Itu beda kampung Beda ini Udah beda bahasa Itu gak mau dia Disebut satu negara Gitu Jadi Mereka ingin mempertahankan Identitas Bahasanya Kemudian Kesukuannya Maka jadilah itu negara-negara Banyak Seperti itu Nah Islam itu Luar biasa Ya Dimanapun umat Islam berada Selama dia Beriman kepada Allah dan Rasul S.A.W Selama dia bersyahadat Dia surat lima Apa Menjalankan rukun Islam Ya Dan Identitasnya dia adalah Muslim Maka dimanapun berada Kita Wajib untuk membelanya Ya Wajib untuk menolong mereka Kalau saudara-saudara kamu Dalam agama Meminta pertolongan kamu Maka hukumnya wajib Bagi kamu Untuk menolong Saudara-saudara kamu Itu dimanapun mereka berada Nah inilah kelebihannya Umat Islam Jadi Persatuan saudara ini Jangan sampai kita Lemah Ya Ini strategi musuh-musuh Allah Musuh-musuh agama Untuk memecah belah umat Islam Cuma sayangnya Ya Di antara kita ini Ada yang Ya Mau jadi Kacungnya Jadi jongosnya Ya Mau Menerapkan strategi Pecah belah itu Aduh domba itu Ya Pastinya kan Kita Muhammad dengan salaf ini Secara umum kan sama Prinsipnya Garis-garis umumnya sama Tapi Mereka ngotot Pengen begini Pengen begini Gitu kan Akhirnya apa Ini bikin masalah Nah gak tau siapa yang mengendalikan ini semua Ya Yang meremot ini semua Pasti itu ada yang meremot Untuk apa Untuk melemahkan Persarikatan Muhammadiyah Hati-hati Ya Kita gak benci Kita gak Apa namanya Menyesatkan Membinahkan mereka Ya Tapi Kita tolonglah Mereka itu menghargai kita Silahkan anda Ngaji Sholat Ya Tapi jangan mengganggu Amaliyahnya Ubudiyahnya Orang Muhammad Muhammadiyah Ya Kepada yang di luar Muhammadiyah Juga sama Kita gak Ganggu mereka Silahkan anda Lana amal Nah walakum Amal hukum Silahkan Amalkan sesuai dengan keyakinan Tapi jangan ganggu kita punya Mesjid Jangan ganggu kita punya Amal usaha Jangan ganggu kita punya sekolah Yang berbadan hukum Ya Jangan mengambil alih Jangan main serobot Ya Gitu Kita juga menghormati mereka Kita gak akan ganggu mereka Kita gak akan ganggu apa Amal usahanya Ya masing-masing Ya kita bekerja sama Ta'awanu alal birriwat Wattakwa Wala ta'awanu Alal ismi Wal'udwa Nah di NU itu juga sama Parah Ya Pecah belahnya luar biasa Kenapa? Karena tahu Kekuatan umat Islam ini Ada pada persatuannya Coba Dari dulu Ratusan tahun udah Ya Antara di Tradisi NU itu kan Menghormati haba'in Nah sekarang dipecah belah Dibuat ragu Ya Soal bener enggaknya Silahkan aja Ya Orang kan ribut nih Masalah nasab nih Ada penelitian Begini-begini Ada tes DNA Macem-macem ya Itu silahkan aja Dibuktikan Ya Atau anda mau percaya Atau tidak percaya Silahkan Tapi jangan ganggu Persatuan Umat Islam Ya Ini kasihan Ya Kalau ulama Kiai Ya Haba'ib Diadu doba Ya Karena adanya Oknum-oknum itu Itu Ongkosnya Harganya mahal Ya Untuk merekatkan Kembali persatuan itu Susah Hati-hati Ya Kita Warga Muhammadiyah Jangan main Ikut Masuk dalam Wilayah itu Ya Jangan ikut menari Di atas gendangnya Orang lain Itu urusan Biarin Mereka Selesaikan Kalaupun Kalaupun Ada masalah Begini-begini Ya jangan Sampai Kemudian Apa Ada Suara-suara Opini-opini Usir Imigran Arab Apaan itu Gak benar Itu PKI yang Begitu Ya Usir Haba'ib Gak boleh Begitu Orang Islam Kok masa kita usir Ya Mereka udah tinggal disini Ratusan tahun Ya Gak boleh itu Kalau ada Oknum-oknum Suara-suara Di media sosial Yang memprovokasi Umat Islam Apakah dia Enu Apakah dia Muhammadiyah Kalau memprovokasi Usir Ya Apa namanya Istilahnya Imigran Arab Kadron Nah itu Harus jadi musuh bersama Itu udah gak benar Itu udah memecah Persatuan nasional Bukan hanya persatuan Umat Islam Ya Itu kerjaan PKI Itu pasti Ya Untuk apa Supaya kita benci Kepada orang-orang Arab Padahal dia udah berbahasa Indonesia Lahir disini Ya kan Ikut memperjuangkan NKRI Ya Kok tiba-tiba Sekarang ada suara-suara Sweeping Usir Habib ini Habib itu Ya Gak benar itu Ya Itu ingin Menyasar kepada seluruh Umat Islam Supaya kita ini lemah Ya kan Hati-hati Ya Jangan kita Ikut Apa namanya Menggaungkan Seruan-seruan Seperti itu Kalau ada Oknum Habib Yang mengatasnamakan Zuryahnya Nabi Dia berperilaku Aneh Menyimpang Nah Kita Jangan Gebiah Uyah Jangan semuanya disalahin Ya Jangan digeneralisir Nah yang oknum-oknum begini Ini yang harus diluruskan Kamu jangan begitu Islam gak mengajarkan begitu Ya Mengagungkan Apa namanya Garis keturunan Ya Seolah-olah Suci Yang suci dan maksum itu Cuma Rasulullah Anak cucu keturunannya Gak ada yang suci Siapa bilang Ya Ente mau dosa Ente mau berzina Mencuri Ya dihukum Ya Walaupun ente anaknya Rasul Walaupun ente anak cucunya Nabi Kan begitu ajaran Islam Kalau anda Fatimah Tabinta Muhammadin Sarakat Lakata'atu yadaha Seandainya Fatimah Putri Muhammad Itu mencuri Saya yang akan Potong tangannya itu Ini Rasulullah Begitu Ya Jangan merasa Ente merasa Anak cucu keturunan Nabi Terus bebas Ya Berbuat apa saja Maling Mencuri Berzina Nah Wazubillah Gak boleh Gak ada Boleh ada Gak boleh ada Doktri yang mengatakan Ya Anak cucu keturunan Nabi itu Bebas melakukan apa saja Bermaksiat Ya Sebab apa Mengalir Di dalam tubuhnya Darah Rasulullah Gimana mengalirnya Ya Udah Ribuan tahun Masa masih mengalir Sampai sekarang Ya Gak begitu Cara memahaminya Ya Jangan bangga Nanti kalau begitu Jatuhnya sama dengan Yahudi Ya Bangga dia Anak cucu keturunannya Ibrahim Di tubuh kami Mengalir darahnya Ibrahim Ishak dan Yaakub Apa bedanya Lo sama Yahudi Kalau begitu Terus Direbus dulu Di neraka Ya Baru nanti diselamatkan Kalau dia masih punya iman La ilaha Illallah Muhammadun Rasulullah Itu kan prinsipnya sama Gak beda-bedakan ini Keterunan ini Keterunan ini Sebagainya Ya Nah itu Jadi umat Islam ini Harus hati-hati Menghadapi fitnah Seperti ini Kita harus Waspada Ya Kalau masalah tes itu Silahkan Tapi Jangan sampai membuat Kita pecah belah Kalaupun Kalau terbukti Benar nasabnya Kita harus akui Ya Itu benar Ya Kalaupun gak terbukti Ya tetap kita hormati Dia sebagai sesama muslim Jangan kita provokasi Usir dari Nusantara Gak boleh begitu Ya Jangan kita provokasi Apa namanya Arab Gak cocok hidup di Indonesia Nanti kalau kita Ikut dalam hal seperti itu Itu berarti kita akan Ya Membenarkan Ya Propaganda mereka Bahwa Islam ini adalah Agamanya orang Arab Ya Itu sudah ada tuh Di media sosial Islam ini agama orang Arab Gak cocok buat di Nusantara Ya Agama asli Nusantara itu Agama apa Karuhun Agama Apa Hindu Ya Itu ada kelompok Namanya Kelompok Golongan Rahayu Itu ingin mengembalikan Kejayaan Hindu Di Indonesia Hati-hati Jadi jangan sampai Masalah Perdebatan Kontroversi Nasab ini Kemudian Merusak kita Semuanya Ya Membakar kita Semuanya Kita semua Jadi arang Jadi abu Ya Kata Pepata apa tuh Menang jadi Menang jadi Menang jadi arang Kalah jadi abu Ya Akhirnya kita semua Kena Ya Kenapa Karena kita Dikompor-komporin Ya Nih Caranya nih Buat memisahkan Umat Islam Biar lemah Ulama dan Habaib Dipisah Ya Nusantara dengan Arab Dipisah Gitu ya Nanti ujung-ujungnya apa Kita berkelah Sama lain Lalu nanti mereka Punya alasan Bahwa Nusantara ini Gak cocok Dengan agama Islam Ya Islamnya agama Gurun Pasir Agama Ontak Ya Agama buat orang Arab Gak cocok di Nusantara ini Bahaya Kalau ujungnya Kesana Berarti Kita harus melawan Dan menentang Setiap upaya Untuk pendanggalan Akidah Dan ajaran Islam Kita harus melawan Semua upaya Untuk melemahkan Persatuan Umat Islam Ini pesan saya Ya Karena momentum hijriyah Ini sangat penting Buat kita semua Bermuhasabah Ya Memperbaiki diri Jangan sampai kita Kembali ke zaman Jahiliyah Apa zaman jahiliyah Cirinya Ciri zaman jahiliyah itu Tidak mau bersatu Zaman jahiliyah Walaupun dia satu Suku bangsa Walaupun dia satu Agama Itu gak mau bersatu Masing-masing Mau berdiri sendiri Itu ciri jahiliyah Ya Asobiah Fanatisme Fanatisme Kesukuan Fanatisme Keluarga Fanatisme Tanah air Itu jahiliyah Ya Kita gak boleh Seperti itu Hijrah Kita udah Dikeluarkan oleh Nabi SAW Dari alam jahiliyah Kepada Islam Gak boleh lagi Kita balik ke sana Gak boleh lagi Kita mengagumkan Kesukuan Gak boleh lagi Kita mengagumkan Ini Nusantara Ini bukan Nusantara Gak boleh Ya itu bukan Ajaran Islam Ya gak boleh kita Apa memilah-milah Islam ini Apa namanya Nusantara ini Hanya untuk Peribumi yang lain Gak boleh Numpang hidup disini Gak boleh Itu bukan Islam Ya Islam ini sudah Melembur Mempersatukan kita Menguatkan bangunan Kita Apapun Suku bangsanya Apapun warna kulitnya Apapun jenis rambutnya Mau lurus Mau keriting Mau keribu Ya Ya Mau matanya Apa namanya Mata Jawa Mata Sumatra Ya kan Ada yang belok Gitu kan Mau hidungnya pesek Mancung Setengah mancung Sama aja Ya Kalau dia Identitasnya Islam Maka kita harus Bersatu Dan menganggap Mereka semua Sebagai saudara Saudara Insya Allah Demikian Yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Terakhir Ini terakhir ya Hati-hati Dengan proyek Adu Domba ini Karena apa Penghalang Utama Ya Bersatunya umat Islam ini Adalah Kaum Munafikin Nah itu Nabi di Madinah itu Menghadapi kaum Munafik Orang Munafik di Madinah Yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salun Itu gak mau Melihat umat Islam Bersatu di bawah Komando Rasulullah Apa yang mereka lakukan Menimbulkan Isu-isu lama Ya Isu-isu Kesukuan Yang memecah belah Umat Islam Kaum Ansor Dibikin apa Bangga dengan Asobiah fanatisme Aus dan khazratnya Ya Kemudian diprovokasi Ya Kalian ini Berkurang Haknya Karena apa Rasulullah Lebih Mengistimewakan Pembagian Rampasan perang Buat Orang Muhajirin Ya Itu kan Munafik begitu Ya Dia gak rela Melihat umat Islam ini Bersatu Maka terus Diprovokasi Supaya apa Pecah Padahal Nabi memberikan Zakat Sedekat Diperitaskan Karena mereka gak Punya harta Ya Rampasan perang Di awal-awal Islam Kan begitu Didahulukan Muhajirin Karena apa Mereka gak punya Hartanya mereka Ditinggalkan Di Mekah Ya Nah ini terus Diprovokasi Kemudian Kalangan Aus dan khazri Pecah belah Gak ada itu Namanya Ansor Kalian ini Suku Masing-masing Suku harus punya Bangga dengan Nenek moyangnya Dengan suku-sukunya Nah itu Kerjanya Orang munafik Amin Zalik Supaya apa Kita lemah Nah Alhamdulillah Islam Memberikan Garis tegas Jangan Kita menjadi Orang munafik Maka Allah Turunkan Surah Al-Baqarah Surat Ali Imran Surat An-Nisa Ya Untuk apa Memberi panduan Kepada kita Termasuk Surah Al-Munafikun Jadi dalam Quran itu Ada surat-surat khusus Namanya Al-Munafikun Surat Orang-orang Munafik Ya Nah biasanya Tentang kisah Kau munafik ini Dibarengkan dengan Bagaimana Nabi Bagaimana Allah Menangani Orang-orang Yahudi Karena Yahudi ini Berkomplotnya dengan Orang munafik Untuk memecah belah Umat Islam Maka kita harus Banyak Belajar Dari sirah Nabi Dari Al-Quran Dari surat-surat Yang bicara tentang Kau munafik Agar kita terhindar Dari bahaya Makarnya Orang-orang Munafik Untuk memecah belah Dan melemahkan Persatuan umat Islam Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Selamat Tahun Baru Hijriyah Satu Muharram 1446 Mudah-mudahan Allah SWT Berikan kita Taufik dan Hidayah Senantiasa Menjaga Islam dan Kauh Muslimin Kita jaga Persatuan kita Kita jaga Persarikatan kita Kita harus saling Hormat-menghormati Ta'awanu Alal birri Wa taqwa Wa la ta'awanu Alal ismi Wa al-udwan Ya silahkan Satu Bapak Satu Ibu Dalam apa? Puasa dalam apa? Puasa Muharram Ya gini Puasa Muharram itu Bisa dilakukan Kapan saja Selama bulan Muharram Tapi yang disunnahkan Dianjurkan oleh Nabi itu Tanggal 10 Muharram Ya Itu puasa Asyurah 10 Hari ke 10 Bulan Muharram Itu yang Dianjurkan Dan ada Faudillahnya Dari Nabi SAW Ya Siapa yang berpuasa Pada hari Asyurah Maka Allah akan Ya Membebaskan Apa Mengampuni Dosa-dosanya Selama satu tahun Insya Insya Allah Ya Nah Kenapa puasa Muharram itu Dianjurkan Karena Muharram ini Termasuk Bulan Asyurul Hurum Ya Bulan Dilipat Gandakan Pahala Orang Beramal Soleh Itu masuk Dalam hadis Apa namanya Asyurul Hurum Itu Ya Tentang Kemuliaan Bulan-bulan Yang haram Termasuk Muharram Salah satunya Jadi Kalau bulan itu Dilipatkan Gandakan Pahalanya Maka kita Perbanyak Amal soleh Termasuk Puasa Cuma Kita gak Menetapkan Puasanya itu Apakah dari Harus tanggal Satu Dua Tiga Gak Kapan aja Bebas Puasa Senin Kemis Kita Niatin Puasa Di bulan Muharram Jadi Ya itu Apa Buat Menambah Melipatgandakan Pahala kita Demikian Allah Alhamdulillah Silahkan pak Nah Tadi Dikata Di awal Seperti Seperti Menetapkan Satu Maram Itu Berdasarkan Hilal Ya Nah Kalau Untuk hari ini Satu Maram Itu Apa Sudah Dimulai Atau Berdu Nanti Menjelang Sudah Sudah Maghrib Kemarin Ya Karena Memulai Hari Baru Dalam Penanggalan Berdasarkan Lunar Bulan Itu Dimulai Pada Waktu Maghrib Ya Jadi Kalau Misalnya Ditapkan Satu Muharram Itu Bertepatan Dengan Ahad 7 Juli Itu Maksudnya Dimulainya Dari Malam Kemarin Dari Semalam Dari Waktu Maghrib Akhir 6 Juli Nah Kalau Kalender Samsiyah Kan Atau Kalender Maseh Kan Dia Berganti Harinya Kan Jam 12 Malam Kalau Kita Enggak Kita Pas Maghrib Itu Sudah Berganti Hari Baru Itu Karena Hilalnya Sudah Ada Di Atas Ufuk Sudah Positif Dan Istimah Sudah Terjadi Sebelum Maghrib Ya Maka Itu Sudah Berlakulah Hari Yang Baru Di Bulan Yang Baru Begitu Allah Sama Ada Sudah cukup Baik Mari kita Tutup dengan Hamdallah Dan Kafaratul Majlis Abdillahirrabbilalamin Subhanakallahumma Bihamdika Ashudhan La ilaha Ilanta Astaghfiru wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahniah Barakallahu Fikom Untuk Guru Kita Semua Kiri Haji Fahmi Salim LCMA Masya Allah Tabarakallah Launching 2 buku Al-Mukarram Buku Wahai Anakku Dan Runtuhkan Zionis Dan Selamat Tahniah juga Untuk Perismian Gedung Al-Fahmu Institut Pusat Dawah Al-Quran Pada 26 Syaban hari Kamis 1445 Hijrah Bertepad dengan 7 Maret 2024 Saya, Adik Kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir Merasa ikut bahagia, ikut senang Sekali lagi Tahniah Hajimal At-Tahani Ungkapan Selamat Yang Terindah Untuk K.H.Fahmi Salim LCMA Barakallahu Fikom Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang Terbaru dari Ustadz Fahmi Salim Buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis Buku yang siap membuka cakrawala fikiran dan batin sahabat Sudah bisa dipesan sekarang juga Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 Memiliki arti penting ataupun nilai strategis bukan hanya dalam pebuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya Melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayah di Indonesia Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina Dapatkan buku runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maktis segera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak Ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban Al-Fahmu Istitut hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti Kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota Kebutuhan akan pusat pembibitan Hafiz Al-Quran Kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran Kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran Kebutuhan sarana media berkat umat Islam, ibu kota, dan Indonesia Juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru Tafiz dan Mufasir di ibu kota Yayasan Al-Fahmu Internasional Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Al-Quran Yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat Gedung pusat dakwah Al-Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada Seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institut Jai Haji Fahmi Salim MA Yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban Yaitu Al-Quran dalam dunia nyata Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini Sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30 Yang artinya Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat Dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka Dengan diam-diam atau terang-terangan Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi Agar Allah menyempurnakan kepada mereka Pahala mereka Dan menambah kepada mereka dari karunianya Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha mensyukuri Gedung pusat dakwah Al-Quran Al-Fahmu Institut terdiri dari 4 lantai Dimana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan Demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan Dalam pembangunan gedung pusat dakwah Al-Quran Dalam kesempatan yang mulia ini Kami mengajak jamaah semua untuk ikut Dalam gerakan sedekah Laylatul Qadar Di setiap malam ganjil di bulan Ramadan Salurkan melalui nomor rekening berikut ini Al-Fahmu Institut Bahagiakan Indonesia dengan dakwah Al-Quran Al-Fahmu Institut